Sebanyak 55 WNI, termasuk anak-anak ini, tiba menggunakan KM Pantokrator di Pelabuhan Nusantara pada Senin. Mereka diamankan di perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara karena diduga hendak menyeberang ke Tawau, Malaysia. Rata-rata para WNI yang hendak menyeberang hanya memiliki paspor kunjungan tanpa dokumen visa kerja dan bahkan ada pula yang tidak memiliki paspor. Di Tawau, mereka dijanjikan untuk bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. POS Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PP3MI Parepare, masih melakukan penyelidikan terkait indikasi tindak bidana perdagangan orang terhadap para WNI tersebut. Para WNI ini langsung dibawa ke kantor PP3MI Parepare untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya di Sulawesi Selatan. Ini ada 55 orang, termasuk anak-anak itu. Kemarin di perbatasan Nunukan oleh PP3MI Kalimantan Utara bekerjasama dengan Polairut dan TNI. Karena mereka akan berangkat ke Malaysia tanpa dokumen sekerja. Ada juga yang bahkan tidak mempastor.